Eternal Secret King Season 152 Bab 1511, Dewa Daratan Tianhuang Fu Fu Dengan ekspresi santai, Tao Tai memandang makhluk Raskun Lun yang menjaga pintu masuk lembah dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Untuk apa kalian masih bertahan? Binatang buas itu hanya berjuang untuk bertahan hidup dan tidak akan bisa bertahan lama. Tao Tai Leluhur setengah bela diri yang memimpin klan Kun Lun ini berteriak dan menyeret tubuhnya yang terluka ke depan, berkata dengan tegas, beraninya kau. Mayat Tuhan ada di sini, namun kamu berani mengarahkan pedang dan senjatamu ke Tuhan Mudaku. Anda bahkan berani memanggilnya binatang buas. Apakah anda benar-benar tidak takut akan pembalasan surgawi? Petik 2 Roh Tuhan kita ada di surga. Jika mereka merasakan ini, mereka akan dapat membunuhmu di sini bahkan dengan sedikit jiwa mereka. Di lembah tidak jauh, dua mayat binatang iblis setinggi seribu kaki berdiri tegak. Salah satunya memiliki tulang emas sementara yang lain memiliki tulang ungu, mereka adalah dua rumah surgawi saat itu. Kedua di Fine House berdiri berdampingan dengan punggung menghadap darat Antian Huang saat mereka menatap ke arah Gua Pelangi. Meskipun mereka hanya dua mayat, mereka masih memancarkan aura gemetar. Tao Tai sedikit mengernyit. Dua rumah surgawi meninggal tak terhitung tahun yang lalu dan tidak mungkin mereka memiliki jiwa yang tersisa. Perkataan pembalasan surgawi membuatnya mengejek lebih jauh. Namun, dia masih waspada. Di masa lalu, dua rumah surgawi terlalu terkenal. Selanjutnya, leluhurnya adalah bawahan dari dua rumah surgawi. Dalam garis keturunannya, dia memiliki ketakutan bawaan terhadap Ras Divine Hulk. Kali ini, jika dia tidak bergabung dengan Ras Dewa, dia juga tidak akan berani menantang Ras Divine Hulk. Huff! Tao Tai mencibir, klan Kunlun di sisi lain, dengarkan. Saya dapat menawarkan Anda kesempatan. Jika Anda tunduk dan sujud kepada saya sekarang, saya dapat melepaskan Anda dan memperlakukan semua orang secara setara di masa depan. Jika kamu menolak untuk tunduk, aku akan memperlakukan kalian sebagai pengkhianat dan membunuhmu tanpa ampun. Hahaha! Di seberangnya, leluhur setengah bela diri Kunlun tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi sedih. Pengkhianat, sungguh lelucon dan ironi yang luar biasa. Tuan Muda adalah seorang Divine Ho dan merupakan dewa Kunlun yang sebenarnya. Bahkan nenek moyangmu adalah bawahan tuanku. Beraninya kau menyombongkan diri dengan berani sekarang dan berusaha membunuh tuanmu. Tao Tai, kau pengkhianat yang sebenarnya. Han Kuan, kamu benar-benar keras kepala. Tao Tai mencibir, sudah bertahun-tahun berlalu dan kamu masih terpaku pada masa lalu. Biarkan saya memberitahu Anda, saya adalah Tuan Kunlun yang sebenarnya. Petik 2. Beraninya anak ini melawanku. Leluhur setengah bela diri Han Kuan juga mencibir, Tao Tai, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, klan kita akan mengingat ajaran para master. Bahkan jika mereka harus mati dalam pertempuran, Tuan kita menolak untuk membiarkan ras dewa menginjakan kaki ke daratan Tian Huang. Namun, apa yang Anda lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Hanya ada ratusan ribu klan Kunlun di sisi leluhur setengah bela diri Han Kuan. Ada terlalu banyak perbedaan antara dia dan pasukan Kunlun yang terdiri dari puluhan juta pasukan di sisi Tao Tai. Namun, pada saat itu, meskipun leluhur setengah bela diri Han Kuan menunjuk ke arah Tao Tai dan pasukan Kunlun di seberangnya sambil berteriak, pasukan Kunlun dengan jutaan pasukan terdiam. Klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Tao Tai memiliki ekspresi gelap saat dia berkata perlahan, itu benar, Tuhan kita mendukung darat Antian Huang dan melindungi Kunlun. Namun, apa yang terjadi pada mereka? Mereka mati. Saya tidak ingin mati, saya juga tidak ingin klan Kunlun yang mengikuti saya ini mati. Setelah bertahun-tahun, ras dewa telah pulih dan bahkan lebih kuat dari era primordial. Adapun darat Antian Huang, tidak lagi memiliki dua rumah surgawi. Mereka bahkan tidak memiliki satu tabu pun. Kamu benar-benar naif untuk berpikir bahwa kalian bersama Greenhorn Tubuh Konjoin akan dapat menghentikan ras dewa. Klan Kunlun di pintu masuk lembah memiliki ekspresi redup dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa Tao Tai benar. Ras dewa telah kembali, namun, mereka tidak bisa bertahan melawannya. Tao Tai berkata dengan acu-ta'acu, Han Kuan, itulah situasinya sekarang. Siapapun yang melawan gelombang pasang atau menghalangi jalannya akan dihancurkan menjadi kehampaan. Tides Maya Asteris S. Leluhur setengah bela diri Han Kuan mencibir, reruntuhan Kunlun memiliki wilayah terlarang kekuatan suci. Bahkan leluhur ras dewa tidak akan berani menerobos masuk. Petik 2. Fufu. Saat itu, sebuah tawa terdengar di samping Tao Tai. Sejak semuanya menjadi seperti ini, tiga makhluk ras dewa berjubah putih tidak lagi menyembunyikan identitas dan aura mereka. Jubah putih mereka meledak satu demi satu, memperlihatkan baju besi emas di bawahnya. Rambut hitam dari tiga makhluk ras dewa berubah menjadi rambut emas dengan cepat. Semua penyamaran mereka hilang. Bahkan tanpa leluhur Mahayana, dua pasukan ras dewa kita sudah cukup untuk meratakan reruntuhan Kunlun. Itu adalah dua pasukan yang dibentuk oleh sosok perkasa tubuh bersama dan leluhur setengah bela diri dari daratan dewa kita. Kemanapun pedang dewa diarahkan, semua orang harus tunduk padanya. Ras dewa tersenyum tipis dan menyatakan dengan bangga, yang masuk sekarang hanyalah pasukan pelopor. Leluhur setengah bela diri Han Kuan memelototi Tao Tai dan menggertakkan giginya. Tao Tai, kamu telah melupakan akarmu. Beraninya kau bergabung dengan ras dewa. Apakah anda bahkan layak menjadi Tuan Kunlun? Petik dua. Layak atau tidaknya aku tidak ditentukan olehmu. Perlahan-lahan, ekspresi ketidaksabaran muncul di wajah Tao Tai saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada akhirnya, sejarah adalah milik para pemenang. Kalian pasti akan mati dalam pertempuran ini, jadi siapa yang akan mengingat kalian di masa depan? Generasi selanjutnya hanya akan mengingatku. Akulah Tuan Kunlun yang sebenarnya. Jika kalian menolak untuk tunduk, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Tao Tai melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin, bunuh. Ah! Saat itu, lolongan panjang terdengar dari cakrawala yang jauh seperti guntur. Itu bergemuruh dan awan di langit menyebar. Meskipun lolongannya masih jauh, banyak anggota klan Kunlun yang hadir merasakan telinga mereka berdengung, jelas betapa mengerikan lolongan itu. Tao Tai tersenyum lembut dan berkata dengan puas, Han Kuan, komandan baru yang baru saja saya rekrut ada di sini. Saya bisa membiarkan anda menyaksikan kemampuannya. Petik dua. Betapa kuatnya. Hati leluhur setengah bela diri Han Kuan dan yang lainnya berdetak kencang. Ketika dia mendengar lolongan itu, tubuh besar yang bertarung melawan ras dewa di lembah itu bergidik dan melihat ke belakang dengan tak percaya. Dia melihat sosok yang dikenalnya. Jubah hijau dan rambut hitam. Mata Divine Ho yang dingin dan tanpa ampun melonjak dengan kerinduan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Mengaung. The Divine Ho melolong ke langit secara emosional juga. Dua lolongan bergema di langit reruntuhan Kunlun. Of. Sosok perkasa ras dewa mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan dan menebas bekas luka darah pada Divine Ho. The Divine Ho marah dan berbalik untuk mengunyah, merobek ras dewa menjadi dua saat darah emas berceceran di mana-mana. Sekali lagi, Divine Ho menyerang pasukan ras dewa. Ekspresi Suzimo dingin saat dia bergegas seperti kilat. Extreme Fire dan Nian Ki mengikuti dari belakang. Mereka bertiga melihat sosok yang bertarung melawan banyak makhluk ras dewa di lembah pembunuh dewa dan tidak bisa tidak mengingat lukisan yang mereka lihat di istana. Dalam lukisan, seorang Divine Ho berdiri di tengah lembah pembunuh dewa dengan punggung menghadap darat Antian Huang, bertahan melawan pasukan ras dewa dan Kunlun sendirian. Adegan di depan mereka tampaknya menjadi satu dengan Ho Surgawi dalam lukisan. Penglihatan mereka berangsur-angsur menjadi kabur. Menahan kesalahpahaman dari generasi selanjutnya, ketakutan akan dunia dan permusuhan dari 10 ribu ras, Night Spirit berdiri sendirian di lembah dengan punggung menghadap darat Antian Huang, menjaga Kunlun. Meskipun tidak ada yang tahu tentang itu. Meskipun dia mungkin mati, Night Spirit masih membuat pilihannya. Sama seperti ibunya. Divine Ho adalah dewa Kunlun sejati dan dewa darat Antian Huang. Bab 1512, Kemarahan Bela Diri Yang Sunyi Bela Diri Sunyi Tao Tai mengangguk sedikit pada Su Zimo sambil tersenyum. Kamu datang di waktu yang tepat. Binatang buas di lembah itu adalah pemimpin pemberontakan ini. Jika kamu bisa membunuhnya, aku akan mengingat kontribusimu. Su Zimo tiba di samping Tao Tai dan melihat ke arah lembah pembunuh dewa tanpa ekspresi. Mengapa? Darat Antian Huang melirik curiga. Jika kamu tidak bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan pencapaianmu yang berharga setelah dua pasukan ras dewa turun ke darat Antian Huang dan membunuh binatang itu. Dia tidak akan mati. Su Zimo tiba-tiba berkata. Hmm. Tao Tai sedikit mengernyit. Su Zimo menunjuk ke arah lembah pembunuh dewa dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Desolate Marsial, apa yang ingin kamu katakan? Tao Tai menyipitkan matanya sedikit dengan kilatan dingin. Su Zimo berkata, dia bukan binatang. Namanya Night Spirit dan dia saudaraku. Memutar kepalanya perlahan, dia melihat Tao Tai yang berada tepat di depannya dan berkata perlahan, sumpah saudara. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh ruang tampak membeku. Suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh. Su Zimo dan Tao Tai saling menatap mata begitu saja. Tiba-tiba, Tao Tai membuka mulutnya dan melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan, melanda ke arah Su Zimo. Hampir pada saat yang sama, gelabela Su Zimo bersinar dengan seberkas cahaya hijau. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan, kom terima kasih. Platform Lotus Penciptaan meledak dan berputar perlahan, melepaskan sinar cahaya yang menabrak mulut raksasa Tao Tai. Meskipun Tao Tai memiliki makan yang besar, dia tidak bisa memakan platform Lotus Penciptaan. Jika serangan itu mendarat, itu bisa menghancurkan kepala Tao Tai menjadi lumpur. Sebagai leluhur setengah bela diri dan Tuan Kunlun, Tao Tai menerima harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Kunlun. Dia bereaksi dengan cepat dan segera mundur. Namun, dia merasakan dua telapak tangan muncul di lengannya. Dia tidak bisa membebaskan diri bahkan dengan kekuatan ledakannya. Mereka berdua terlalu dekat. Pada jarak ini, Su Zimo memiliki seribu metode untuk membunuh Tao Tai, yang terakhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Of! Tepat di depan semua orang, kepala Tao Tai ditembus oleh lotus hijau penciptaan. Itu masuk dari mulut raksasa yang terakhir dan menciptakan lubang besar darah. Dengan itu, kesadaran Tao Tai hancur. Mencengkeram lengan Tao Tai dengan kedua tangan, Su Zimo berlutut ke depan dan menghantam dadanya seperti kuda yang berlari. Jepret. Dada Tao Tai runtuh dalam-dalam dan sebagian besar tulangnya hancur. Bersin. Kilatan darah dimuntahkan. Su Zimo merobek dua lengan Tao Tai. Dalam ledakan itu, Su Zimo menyerang dengan kebencian dan niat membunuh, melepaskan semua niat membunuh di dalam hatinya secara instan. Kepala Tao Tai pecah dan dadanya ambruk. Lengannya robek dan mayatnya jatuh kegenangan darah di kejauhan, tidak bergerak sama sekali. Bahkan leluhur Mahayana pasti akan mati karena luka-luka itu, apalagi leluhur setengah bela diri. Adegan ini menyebabkan kegemparan. Tentara Kun Lun di sisi Tao Tai baru saja melancarkan serangan ke lembah pembunuh dewa. Tidak ada yang mengira Tuan Kun Lun akan segera dibunuh oleh komandan baru ini. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Tao Tai sudah mati dalam sekejap mata. Sebelum pasukan besar Kun Lun bisa bereaksi, Suzimo sudah menyerang sekali lagi. Astaga! Dalam sekejap, dia tiba di depan tiga dewa ras angka perkasa. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Tiga tokoh perkasa ras dewa menyalurkan kidarah mereka dan melepaskan kidarah emas yang menyilaukan dengan kekuatan yang menakutkan. Faktanya, tiga fenomena blutlin bahkan muncul di belakang mereka bertiga. Om, Ma, Mi, Pa, Mi, Hom. Suzimo melantunkan bahasa sansekerta dan melepaskan ke enam kata mantra daming. Pada jarak ini, bahkan angka perkasa ras dewa tidak dapat sepenuhnya terpengaruh. Tiga angka perkasa ras dewa bergidik dan kidarah mereka kacau. Kondensasi fenomena blutlin mereka berhenti sejenak juga. Saat itu, Suzimo menyulap segel tangan dan enam segel damai dharma menghujani dengan enam kata mantra daming, menelan tiga makhluk ras dewa. Bang, Bang, Bang. Fenomena garis darah dari tiga tokoh perkasa ras dewa dihancurkan oleh enam kata dari mantra daming dan daming dharmi kseal sebelum mereka bahkan bisa terbentuk sepenuhnya. Suzimo membalik tangannya dan mencambuk kepala makhluk ras dewa. Seluruh lengannya tampak lemas dan lemah seperti belalai gajah dewa. Iyak. Dia menamparkan pipi dewa perkasa figur perkasa. Retakan, retakan, retakan. Kepala ras dewa sosok perkasa berputar puluhan kali di lehernya sebelum berhenti secara bertahap. Tulang lehernya benar-benar hancur. Roh esensi dari ras dewa dihancurkan oleh satu serangan telapak tangan juga. Ras dewa lainnya, Mighty Figure, terkejut. Cincin penyimpanan di jarinya menyala dan pedang dua tangan raksasa muncul di telapak tangannya. Ras dewa ketiga, sosok perkasa mengayunkan pedang raksasanya pada saat yang bersamaan. Kidarah dari dua ras dewa angka perkasa meledak. Cahaya kemasan melonjak di pedang raksasa mereka. Itu mempesona dan surgawi. Suzimo tidak menghindar atau menghindar. Dia melangkah maju dan melontarkan dua pukulan secara terbalik terhadap bila dari dua pedang raksasa itu. Dua tokoh perkasa ras dewa sangat senang. Menurut pendapat mereka, telapak tangan desolate marsial pasti akan dibunuh oleh mereka. Di mata dua tokoh perkasa ras dewa, mereka bahkan bisa melihat darah. Dentang. Itu berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ketika kedua pedang raksasa itu mengenai tinju Suzimo, tidak hanya tidak ada cahaya darah, tidak ada luka sama sekali. Namun, dua tokoh perkasa ras dewa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak kedua pedang raksasa mereka. Uff, uff. Kedua lengan mereka meledak menjadi kabut darah. Telapak tangan mereka robek dan jari-jari mereka berdarah. Kembali di tanah rahasia linglong, bahkan leluhur setengah bela diri dari ras dewa tidak dapat bertahan melawan kekuatan Suzimo. Keduanya hanyalah tokoh perkasa ras dewa dan bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pun dari Suzimo. Dua tokoh perkasa ras dewa tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan mundur terus-menerus. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Keduanya dapat dengan jelas melihat bahwa permukaan pedang mereka dipenuhi dengan retakan, mereka hancur oleh satu pukulan dari Suzimo. Set. Dua tokoh perkasa ras dewa terkejut. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai tubuh dari daging dan darah? Badai petir ungu. Suzimo menyulap segel tangan dan menunjuk kedua ras dewa perkasa. Badai petir ungu terbentuk dengan cepat dan menyelimuti mereka berdua. Mengingat budidaya esensi spirit Suzimo saat ini, seni dharma yang dia sulap sangat kuat untuk memulai. Tapi sekarang, badai petir ungu telah mencincang dua pedang raksasa ras dewa sepenuhnya. Bahkan ada banyak pecahan pedang raksasa yang tercampur dalam badai dan mematikannya bahkan lebih mengejutkan karena merobek tubuh dua makhluk ras dewa secara terus-menerus. Uff, uff, uff. Darah emas berceceran terus-menerus dari badai. Dalam beberapa napas, badai meredah. Dua ras dewa, sosok perkasa jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras, penuh lubang. Kesadaran dari dua tokoh perkasa ras dewa ditembus oleh beberapa fragmen pedang raksasa dan jiwa mereka dihancurkan. Daerah di sekitar lembah pembunuh dewa langsung menjadi sunyi. Kurang dari sepuluh napas sejak serangan Suzimo. Kepala Tuan Kunlun hancur dan dia mati di tempat. Tiga makhluk ras dewa sudah mati dengan roh esensi mereka hancur. Ini adalah murka desolate marsial. Bab 1513, berjuang berdampingan. Semua orang diam. Bahkan Tau Tai dan tiga makhluk ras dewa mati sebelum api ekstrim dan Nian Ki bisa menyerang, apalagi klan Kunlun yang hadir. Leluhur setengah bela diri Han Kuan dan yang lainnya di pintu masuk lembah terkejut dan senang. Dengan kematian Tuan Kunlun, pasukan Kunlun di ujung sana tidak memiliki pemimpin. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka mungkin tidak dapat bertahan lama. Seluruh situasi telah berbalik dengan cepat setelah desolate marsial muncul. Tuan, Nian Ki, tetap di sini dan jaga pintu masuk lembah. Saya akan membantu roh malam. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Di sisi gua pelangi, lebih banyak makhluk ras dewa berjalan keluar, meningkatkan kekuatan tempur mereka. Pada titik pertempuran ini, Night Spirit sudah diliputi cedera. Bahkan tubuh tabu tidak bisa bertahan melawan serangan tanpa henti dari begitu banyak makhluk ras dewa. Night Spirit bertarung melawan peradaban raksasa yang tak terbayangkan sendirian. Astaga! Dalam sekejap, Su Zimo melesat menuju lembah pembunuh dewa. Penyusup, beraninya kamu. Meskipun Tao Tai sudah mati, dia memiliki sembilan komandan di bawah kepemimpinannya yang setia kepadanya dan semuanya ahli leluhur setengah bela diri. Di antara mereka, dua komandan melompat dan tubuh besar mereka menyelimuti langit saat mereka menerjang ke arah Su Zimo. Kedua komandan itu adalah binatang buas berdarah murni dan memiliki kidarah yang sangat besar. Cakar mereka tajam dan mereka melepaskan dua kekuatan suci bawaan. Seketika, gunung-gunung runtuh dan bumi hancur. Membunuh, membunuh, membunuh. Balas dendam untuk Tuan Kunlun. Klan Kunlun di bawah dua komandan meraung juga. Ribuan klan Kunlun menyerbu dengan debu yang mengepul dan bendera perang berkibar dengan cara yang menakutkan. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan, kom terima kasih. Dibandingkan dengan pasukan Kunlun yang besar, sosok Su Zimo sangat kecil, seolah-olah dia akan dihancurkan saat berikutnya tanpa mayat. Ekspresinya dingin saat dua nyala api menari-nari di matanya. Dia berkata perlahan, kalian pikir kalian bisa menghentikanku. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo membuat segel tangan berulang kali dengan kedua tangannya. Tiga bola api dengan warna berbeda muncul di sekelilingnya seketika. Api Dao Buda Emas. Api Dao Abadi Merah. Api Dao Iblis Hitam. Di bawah bimbingan seni Dharma Su Zimo, tiga api dao berkumpul dengan cepat. Setelah menyerap dan memurnikan kayu Ashoka, kultifasi Su Zimo telah mencapai alam tubuh bersama tahap akhir dan kekuatan dharmanya sangat besar. Satu tembakan dao sudah cukup untuk membunuh sosok perkasat tubuh bersama. Kematian dari tiga api dao bahkan lebih menakutkan. Jantung dari dua komandan Kun Lun yang menyerbu melompati saat mereka merasakan bahaya. Namun, sebagai ahli leluhur setengah bela diri, kedua komandan ingin melawan api sama di dao Su Zimo secara langsung dengan kekuatan surgawi bawaan mereka. Huff. Su Zimo mencibir dan mengeluarkan api sama di dao di tangannya. Pada saat yang sama, seberkas api meledak dari gelabelannya dan memasuki api sama di dao. Itu adalah api roh esensi. Jika hanya api sama di dao yang turun, kedua komandan Kun Lun akan mampu bertahan melawannya dengan kekuatan surgawi bawaan mereka. Namun, setelah menyatu dengan esensi spirit fire, seni Dharma berubah sepenuhnya dan kekuatannya meningkat secara eksponensial dengan suar yang terang. Kekuatan surgawi bawaan dari dua komandan Kun Lun dibakar menjadi ketiadaan oleh api catur adi dao. Kedua komandan Kun Lun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka dilahap oleh api catur adi dao dan dibakar menjadi abu. Menyebarkan. Su Zimo membuka mulutnya dan meniup ke arah api catur adi dao. Nafas tunggal itu mengandung kekuatan Dharma paling murni. Astaga! Api catur adi dao menyebar seketika, membentuk badai api yang melonjak ke langit dan menyapu ke depan. Ah! 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 Saat dua tentara Kun Lun menyerbu ke depan, klan Kun Lun yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh badai api dan mengeluarkan tangisan tragis. Ketika api catur adi dao menyebar, kekuatannya pasti akan berkurang. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi dua pasukan Kun Lun. Klan Kun Lun di bawah alam tubuh bersama tidak bisa bertahan melawan kekuatan seperti itu sama sekali. Bahkan jika beberapa tokoh Kun Lun perkasa bisa bertahan melawan api catur adi dao yang melemah, daging mereka akan terbelah dan mereka tidak akan bisa dikenali. Kedua tentara Kun Lun menderita kerugian besar dan berada dalam kekacauan. Beberapa dari mereka dibakar sampai mati oleh api catur adi dao. Bagian lain diinjak-injak sampai mati oleh binatang iblis lainnya dalam kekacauan. Dalam kobaran api, klan Kun Lun yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan melolong saat mereka melarikan diri dalam kesengsaraan. Adegan ini mirip dengan Avicii. Seorang kultifator berjubah hijau, berambut hitam berjalan melalui api dengan ekspresi dingin, seperti yama dingin yang memerintah neraka dan menilai hidup dan mati. Api catur adi dao membakar seluruh jalan dan menciptakan lorong menyala yang mengarah ke lembah pembunuh dewa. Di kedua sisi lorong yang menyala, klan Kun Lun yang tak terhitung jumlahnya mundur. Banyak anggota klan Kun Lun memandangi sosok yang berjalan di atas api dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Di bawah penerangan api, wajah mereka sangat pucat. Dalam sekejap mata, Suzymo tiba di lembah pembunuh dewa. Night Spirit berdiri di tengah lembah dan ada ratusan luka di tubuhnya hingga titik pertempuran ini. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunannya dan seberapa mengejutkan kemampuan regenerasinya, luka-lukanya tidak akan sembuh tanpa kesempatan untuk beristirahat. Binatang Buas Leluhur setengah bela diri dari ras dewa berdiri di udara dan mencengkeram pedang emas dengan kedua tangan. Menyerah, pasukan terang dan gelap dari daratan dewa akan memasuki daratan Tianhuang. Itulah kekuatan utama ras dewa kita kali ini. Anda tidak akan bisa bertahan melawannya. Petik 2 Astaga Seberkas cahaya hijau merobek udara dan menabrak leluhur setengah bela diri ras dewa. Memotong Leluhur setengah bela diri ras dewa mencengkeram pedang emas dengan kedua tangan dan mengayunkan lengannya, menebas ke depan dengan kejam. Dentang Ada ledakan keras. Ras dewa leluhur setengah bela diri bergidik. Pedang emas raksasa itu dikirim terbang. Dalam pandangannya, dia melihat platform lotus kristal seperti batu giok dengan tujuh kelopak yang mekar lapis demi lapis. Meskipun terlihat lemah, itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Teratai hijau penciptaan Harta yang luar biasa Meskipun leluhur setengah bela diri ras dewa kehilangan pedang raksasa di tangannya, dia senang bukannya marah. Ketika dia melihat teratai hijau penciptaan di hadapannya, kidarahnya meledak dan fenomena garis darahnya melonjak, menekan teratai hijau penciptaan. Leluhur setengah bela diri dari ras dewa ini ingin mengambil penciptaan teratai hijau untuk dirinya sendiri. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suzimo berjalan perlahan dengan kilatan dingin di matanya. Dia menyalurkan kesadaran rohnya dan lotus hijau penciptaan berputar terus-menerus, memancarkan cahaya hijau yang memesona yang membuat fenomena piramida leluhur setengah bela diri ras dewa dengan lubang. Kultivasi Suzimo bukan satu-satunya yang meningkat dengan menyerap dan menyempurnakan kayu Ashoka. Baik itu tubuh sejati teratai hijau atau platform teratai penciptaan, keduanya mengalami transformasi yang sangat jelas. Leluhur setengah bela diri ras dewa terkejut ketika fenomena garis darahnya hancur. Baru sekarang dia benar-benar menyadari bahayanya dan ingin mundur. Namun, Suzimo tidak akan memberinya kesempatan itu. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, lotus hijau penciptaan berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghancurkan kepala leluhur setengah bela diri ras dewa, yang terakhir mati di tempat dengan roh esensinya hancur. Membunuh. Banyak makhluk ras dewa berteriak dan mengubah arah pada saat yang sama, menyerbu ke arah Suzimo. Kematian leluhur setengah bela diri dari ras dewa tidak dapat mengintimidasi kemajuan makhluk ras dewa lainnya. Lagi pula, hanya ada dua orang di lembah itu. Namun, dua pasukan ras dewa akan segera tiba. Suzimo dan Night Spirit saling bertukar pandang. Tidak ada ketakutan di mata mereka. Sebaliknya, ada kegembiraan dan gairah yang tak ada habisnya. Mereka berdua bertarung berdampingan, tidak ada yang perlu ditakuti bahkan melawan pasukan besar. Bab 1514, Kelahiran Kembali. Seratus makhluk ras dewa maju dan melepaskan fenomena blutlin mereka satu demi satu. Piramida kuno muncul di udara dengan kekuatan mengerikan yang sangat mengejutkan. Jutaan makhluk hidup bersujud di bawah seratus piramida dan berdoa dengan husyuk dengan ekspresi saleh. Makhluk ras dewa merentangkan tangan mereka dan berdiri di atas piramida seperti dewa sejati. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Orang barbar dari timur, apakah kamu tidak akan tunduk? Ras dewa diarahkan ke jutaan makhluk hidup di bawah piramida dan berteriak, selama kamu tunduk pada ras dewa, kamu akan dilindungi oleh ras dewa seperti makhluk hidup ini. Jika kamu menolak, mayatmu akan ditekan di piramida untuk selama-lamanya dan tidak akan bereinkarnasi, menerima penghakiman dewa. Ekspresi kesadaran melintas di mata susimu. Jutaan makhluk hidup yang tunduk pada piramida ras dewa seharusnya menjadi hantu yang tertinggal setelah daratan dewa menaklukkan benua lain. Di era primordial, jika rumah surgawi tidak menghalangi ras dewa di sini, ada kemungkinan besar jutaan makhluk hidup di daratan Tianhuang akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Mereka akan diperbudak oleh ras dewa untuk selama-lamanya. Makhluk hidup yang berlutut di sekitar piramida memiliki ekspresi saleh. Mereka sudah lupa tentang melawan jauh di dalam tulang mereka. Jejak perbudakan sudah menyatu ke dalam jiwa dan garis keturunan mereka. Memikirkan hal itu, mata Suzimo menjadi lebih dingin. Kamu hanyalah beberapa dewasemu yang lemah. Suzimo berkata perlahan, bahkan jika kalian adalah dewa sejati, jika kalian berani menginjakan kaki ke daratan Tianhuang, saya akan menyeret kalian turun dari awan dan menghancurkan tulang kalian. Saat dia mengatakan itu, segel tangan Suzimo terus berubah. Seni Dharma dilepaskan satu demi satu dalam gerakan mengalir yang memukau. Keterampilan rahasia pemakaman laut. Tinju Vien Apokaliptik. Transcendensi Naga Surgawi yang perkasa. Badai Pasir. Tinju Ringan Sansekerta Hebat. Avici. Petik 2.2. Lebih dari 30 seni Dharma dan keterampilan rahasia disulap di tangan Suzimo dalam sekejap mata, tiba seperti semburan apokaliptik. Mengingat kultifasi Suzimo saat ini, satu seni Dharma sudah cukup untuk membunuh sosok perkasa ras dewa. Tapi sekarang, itu setara dengan lebih dari 30 Suzimo menyerang dan melepaskan seni Dharma pada saat yang sama. Dampaknya bahkan lebih mengerikan daripada ratusan fenomena blutlin dari ras dewa. Bang, bang, bang. Aliran deras yang dibentuk oleh lebih dari 30 seni Dharma dan keterampilan rahasia bertabrakan dengan ratusan fenomena garis darah dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Retakan, retakan, retakan. Retakan muncul dan hancur di piramida kuno yang melayang di udara. Fenomena garis keturunan dari ras dewa tokoh perkasa tidak bisa lagi bertahan melawan aliran seni Dharma Suzimo. Uff, uff, uff. Ras dewa angka perkasa memiliki ekspresi redup dan mundur dengan memuntahkan darah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mengharapkan Night Spirit menjadi kuat. Namun, makhluk ras dewa tidak menyangka bahwa manusia lemah di depan mereka dapat menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan fenomena blutlin mereka tidak bisa menahannya. Apakah ini peradaban kultifasi daratan Tianhuang? Beberapa makhluk ras dewa terkejut dan cara mereka memandang Suzimo juga berubah. Uff, kilatan darah muncul. Kepala makhluk ras dewa dihancurkan oleh cakar tajam di tempat dan rohnya hancur saat mayat tanpa kepala jatuh dari udara. Sebelum makhluk ras dewa bisa bereaksi, sosok buram melintas. Ah! Segera setelah itu, jeritan pendek terdengar. Makhluk ras dewa lainnya sudah mati. Roh malam telah menyerang. Saat aliran seni Dharmik Suzimo berbenturan dengan fenomena blutlin ras dewa dan berakhir, Night Spirit telah menyusup ke kerumunan ras dewa secara diam-diam. Teror Night Spirit baru terungkap sepenuhnya pada saat ini. Sebelum ini, Night Spirit sendirian di tengah lembah dan hanya bisa melawan banyak makhluk ras dewa secara langsung, tidak dapat melepaskan keunggulan ras di Fine Hall. Tapi sekarang, dengan Suzimo bertarung melawan banyak makhluk ras dewa dan telah menciptakan lingkungan pembunuhan yang sempurna untuk Night Spirit. Uff! 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 Kilatan darah muncul terus-menerus. Ketika roh malam berjalan melalui ras dewa, dia seperti dewa pembantaian dalam kegelapan. Makhluk ras dewa dengan fenomena blutlin mereka yang hancur tidak bisa bertahan dari serangan Night Spirit sama sekali. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, lebih dari setengah dari seratus makhluk ras dewa terbunuh. Suzimo juga bergerak. Roh esensinya menyatu dengan esensi dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Dengan satu pemikiran tentang kesadaran rohnya, kekuatan dharmanya dapat mencapai keadaan legendaris tanpa batas. Meskipun dia baru saja melepaskan api catur adidao dan lebih dari 30 seni dharma, kekuatan roh esensinya masih sangat kuat di bawah nutrisi platform teratai penciptaan. Suzimo menutup jari pedangnya dan menebas ke depan dengan lembut. Cek, cek, cek. Lusinan pedang pembunuh surga ki meledak dan menyelimuti makhluk ras dewa di ujung yang lain. Ketajaman Heaven Slying Swatki terlalu besar. Bahkan dengan fenomena blutlin mereka, makhluk ras dewa ini tidak dapat bertahan melawannya, apalagi fakta bahwa mereka tidak memiliki fenomena blutlin sekarang. Mayat ras dewa jatuh dari udara satu demi satu. Di bawah kekuatan gabungan Suzimo dan roh malam, makhluk ras dewa dilembah secara bertahap mundur. Itu bukan karena mereka ingin mundur, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Suzimo menyerang berulang kali dan Night Spirit menjelajahi kegelapan dengan gerakan yang tidak menentu. Banyak dewa ras toko perkasa tidak bisa mengkloning diri mereka sendiri dan tidak bisa mengurus kedua ujungnya. Saat makhluk ras dewa menenangkan pikiran mereka, mereka pasti akan menghadapi bahaya fatal. Mengaung. Saat itu, raungan marah terdengar dari belakang lembah. Bahkan ada jeritan bercampur dalam gemuruh. Hem. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia berbalik. Di luar lembah, ada binatang iblis raksasa yang tingginya seribu kaki. Itu gigi dan tubuhnya hitam keabu-abuan, itu memiliki tubuh kambing dan wajah tanpa mata. Aura binatang iblis itu menakutkan dan memiliki mulut raksasa yang menakutkan yang sepertinya bisa melahap segalanya. Melambaikan cakarnya yang tajam, ia membunuh klan Kunlun dengan pita ungu emas dan membubarkan seluruh tempat. Bahkan api ekstrim dan Nian Ki tidak dapat menekan api ganas dari binatang iblis ini dan mundur terus-menerus. Dasi Tao. Binatang iblis itu adalah Tuan Kunlun yang baru saja mati di tangan Suzimo. Tapi sekarang, Tao Tai telah dihidupkan kembali. Mustahil. Suzimo mengerutkan kening. Sebelumnya, dia sudah merobek lengan Tao Tai dan menghancurkan dadanya. Dapat dimengerti jika Tao Tai bisa pulih dari cedera itu. Namun, sebelumnya, kepala dan kesadaran Tao Tai dihancurkan oleh platform lotus penciptaan. Bahkan dengan perlindungan senjata Darmic Spirit Essence miliknya, Tao Tai tidak dapat bertahan melawannya. Bagaimana Tao Tai ini bangkit kembali? Bela diri sunyi. Tao Tai melolong ke langit dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Aku akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Huff. Ekspresi Suzimo dingin saat dia berkata dengan dingin, Tao Tai, jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Mari kita lihat berapa banyak nyawa yang tersisa. Tao Tai telah bangkit kembali dan memimpin pasukan Kunlun untuk menyerang pintu masuk lembah. Namun, api ekstrim, Nian Qi, dan yang lainnya tidak dapat bertahan sama sekali. Suzimo tidak lagi berkonflik tentang rahasia kebangkitan Tao Tai dan bersiap untuk bergerak kembali dan membunuh yang terakhir sekali lagi. Saat itu, aura yang sangat menakutkan meledak dari gua pelangi di ujung lembah. Kekosongan di atas lembah bergetar. Bab 1515, Tentara Ringan. Di dalam gua yang bersinar dengan kilau pelangi, sekelompok pengendara ras dewa yang menunggang kuda dan mengenakan baju besi emas berjalan perlahan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi terbungkus dalam baju besi emas, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin. Ini bukan kuda biasa. Di kedua sisi tubuh mereka ada sayap seputih salju dan bahkan ada tanduk tajam yang menonjol dari kepala mereka saat mereka terbang perlahan di udara. Penunggang ras dewa memegang pedang emas dan menatap Suzimo dan roh malam dengan dingin. Hahaha. Ras dewa sedang tertawa terbahak-bahak. Orang barbar dari daratan Tianhuang, kalian sudah selesai. Tentara cahaya dari daratan dewa kita telah tiba di daratan Tianhuang. Tentara kegelapan akan datang setelahnya. Penunggang ras dewa berjalan perlahan dan masing-masing bersinar dengan kecemerlangan tanpa akhir yang memesona. Sebagian besar pengendara ras dewa itu berada di alam tubuh bersama. Di antara mereka bahkan ada ahli leluhur setengah bela diri. Leluhur setengah bela diri dari ras dewa juga menunggang kuda surgawi mereka. Namun, mereka menggunakan tombak dengan pola emas dan memiliki aura yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ini adalah pasukan yang dibentuk oleh figur perkasa dewa dan leluhur setengah bela diri dari ras dewa. Mereka tertib dan dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Setelah memasuki lembah, tidak ada kejutan di mata para pengendara ras dewa ketika mereka melihat mayat-mayat berserakan di tanah mereka tanpa ekspresi sepanjang waktu. Dalam sekejap mata, ratusan pengendara ras dewa memasuki lembah. Hanya ada sedikit lebih dari seribu orang di Light Army. Mereka yang bisa masuk ke pasukan cahaya adalah semua jenius terkuat di darat andewa. Setiap penunggang kuda dari tentara cahaya dapat menyapu siapapun dari alam kultivasi yang sama dan mendominasi suatu tempat. Kematian pasukan berdarah besi yang dibentuk oleh begitu banyak pengendara ras dewa tidak terbayangkan. Lebih jauh lagi, baik itu armor atau senjata para pengendara ras dewa, mereka diciptakan oleh master penyempurnaan pedang dari daratan dewa. Pasukan ringan ini bahkan bisa membunuh pasukan kunlun yang terdiri dari puluhan juta pasukan. Night Spirit memiliki ekspresi muram. Dia tahu bahwa ujian bagi mereka baru saja dimulai. Makhluk ras dewa di hadapan mereka bukanlah apa-apa. Tentara cahaya adalah salah satu yang mewakili puncak peradaban daratan dewa. Di belakang tentara cahaya adalah tentara kegelapan yang belum muncul. Akan seperti apa situasinya setelah kedua pasukan tiba. Di pintu masuk lembah, Tao Tai telah dihidupkan kembali dan mendekati tentara kunlun. Antara Suzimo dan Night Spirit, salah satu dari mereka harus berurusan dengan Tao Tai. Roh malam, pergi dan singkirkan Tao Tai. Suzimo merenung sejenak dan membuat keputusan dengan cepat. Aku akan bertahan melawan tentara cahaya ras dewa. Membandingkan antara bagian depan dan belakang lembah, makhluk ras dewa di sini jelas lebih berbahaya. Di belakang mereka hanyalah kekuatan reruntuhan kunlun. Namun, di sisi ras dewa adalah kekuatan dari seluruh daratan dewa. Suzimo telah mendorong dirinya ke tebing dengan membuat pilihan itu. Saudara laki-laki. Night Spirit ingin menolak tetapi diinterupsi oleh Suzimo saat dia berbicara. Roh malam. Suzimo menatap Night Spirit dan berkata dengan suara yang dalam, kau satu-satunya yang cocok untuk menyelesaikan masalah reruntuhan kunlun. Kamu satu-satunya yang bisa menekan ras kunlun. Petik 2. Dalam hal garis keturunan dan asal, Night Spirit adalah dewa kunlun yang sebenarnya. Ada perseteruan dan konflik yang tak terselesaikan antara dia dan Tao Tai, mereka berdua harus bertarung sampai mati. Setelah Tao Tai mati, ada kemungkinan besar bahwa Night Spirit akan menekan klan kunlun yang tersisa dengan prestisinya. Namun, itu berbeda untuk Suzimo. Klan kunlun itu sama sekali tidak setuju dengan Suzimo. Bahkan jika Tao Tai mati, ras kunlun tidak akan mendengarkan Suzimo. Jika Suzimo berurusan dengan tentara kunlun, dia hanya akan mampu melakukan pembantaian yang tidak akan menguntungkan seluruh situasi. Suzimo berkata, Roh malam, kamu harus membunuh Tao Tai dengan metode kilat dan menaklukkan klan kunlun lainnya sebelum kamu dapat bergegas kembali untuk membantuku. Saya mendapatkannya. Roh malam mengangguk. Jangan khawatir, sebelum kamu kembali, aku pasti akan menjaga lembah pembunuh dewa dan tidak membiarkan satu ras dewa pun pergi. Nada suara Suzimo tegas. Setelah jeda singkat, dia menginstruksikan, juga, kamu harus berhati-hati. Dasi Tao ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Saya menghancurkan kepalanya sebelumnya tetapi dia tidak mati dan bahkan dihidupkan kembali. Saya menduga bahwa roh esensi Tao Tai mungkin tidak berada dalam kesadarannya. Jangan khawatir, saudara. Setelah mengatakan itu, sosok Night Spirit melintas dan dia menghilang dari tempat. Ketika dia muncul kembali, dia berada di pintu masuk lembah. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Semakin cepat dia membunuh Tao Tai dan mengendalikan semua klan kunlun, semakin cepat dia bisa bergegas kembali untuk membantu Suzimo. Orang barbar dari timur, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan padaku sekarang dan aku bisa membawamu di bawah sayapku sebagai pengawal pribadi. Leluhur setengah bela diri dari ras dewa memegang tombak dan menunggangi kuda surgawi. Dia berjalan keluar perlahan dan menatap Suzimo. Pada saat itu, tentara cahaya telah memasuki lembah dengan seribu orang. Di antara mereka, hanya ada lusinan ahli leluhur setengah bela diri. Yang lainnya semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Leluhur setengah bela diri ras dewa berkata dengan bangga, aku akan membimbingmu secara pribadi dan mengajarimu peradaban mulia ras dewa sehingga kamu dapat membebaskan diri dari statusmu sebagai orang barbar. Fuh! Suzimo mencibir, hanya itu yang ada pada metode ras dewa. Anda bahkan tidak dapat menyeberangi lembah ini setelah memasuki daratan Tianhuang dua kali. Beraninya kau mengatakan omong kosong di depanku. Ekspresi makhluk ras dewa dari tentara cahaya menjadi gelap. Perang primordial adalah penghinaan abadi dari daratan dewa. Daratan dewa telah menaklukkan banyak dunia dan menduduki wilayah yang tak terhitung jumlahnya, memperbudak jutaan makhluk hidup, tidak pernah ada kekalahan telak seperti itu. Alasan mengapa mereka kembali hari ini adalah untuk menghapus rasa malu dari era primordial. Orang barbar dari timur, kamu berhasil membuatku marah. Ras dewa leluhur setengah bela diri mengangkat tombak di tangannya perlahan dan menunjuk Suzimo dengan cahaya kemasan. Sekarang, bahkan jika kamu berlutut di depanku, aku tidak akan melepaskanmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan Light Army-ku. Sebelum kalimatnya selesai, tombak di tangan leluhur setengah bela diri ras dewa tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, setiap rajurit ras dewa dari Light Army menghunus pedang mereka secara bersamaan. Cahaya kemasan meledak dari pedang mereka. Seribu balok emas berkumpul di udara dan membentuk tombak emas yang panjangnya puluhan kaki dalam sekejap mata. Itu melintasi udara dan memancarkan aura gemetar. Mempersempit pandangannya sedikit, jantung Suzimo berdetak kencang. Tombak itu bukanlah kekuatan satu atau dua makhluk ras dewa. Itu adalah skill rahasia yang menyatukan kekuatan seluruh Light Army. Bahkan Suzimo merasa kulit kepalanya tergelitik dari tombak emas raksasa itu. Tiba-tiba, sebuah peringatan muncul di benak Suzimo. Tidak ada waktu untuk berpikir. Busur listrik muncul di tubuh Suzimo dan sepasang sayap kekuatan Dharma muncul di belakangnya. Akhirnya, sosoknya berubah menjadi seberkas kilat emas dan menghilang di tempat. Sayap etiril, lightning escape dan cahaya emas tanpa batas. Kecepatan Suzimo mencapai batasnya setelah perpaduan tiga teknik melarikan diri. Bab 1516, Serang. Ledakan. Tombak emas raksasa menembus bayangan Suzimo dan menghantam sebuah lembah tidak jauh dari sana, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Batu yang tak terhitung jumlahnya berguling dan seluruh lembah bergetar saat debu mengepul. Sosok Suzimo muncul kembali. Ekspresi suram melintas di matanya. Serangan Light Army sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Jika dia tidak mengelak tepat waktu sebelumnya, bahkan tubuh sejati terate hijau grade 7 miliknya tidak akan bisa lolos tanpa cedera dan akan terluka parah. Semut, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi. Ras Dewa Leluhur setengah bela diri mencibir dan mengangkat tombak di tangannya sekali lagi. Mengenakan biaya. Ras Dewa Leluhur setengah bela diri memerintahkan. Light Army yang awalnya diam dan tidak bergerak tiba-tiba beredar. Ribuan kuda surgawi mengepakan sayapnya, menyebabkan angin liar melolong saat mereka mengendarai awan keberuntungan dan menyerbu. Banyak pengendara Ras Dewa memegang pedang raksasa dan menyerbu ke depan dengan aura yang tak tertandingi ke arah Suzimo. Kuda-kuda surga berlari dan kuku besi mereka berbunyi, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Terhadap dampak itu, bahkan Roh Malam dan Suzimo tidak akan mampu bertahan melawannya, apalagi tubuh sejati terate hijau. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia memikirkan sebuah strategi. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Jika itu pertarungan normal, dia bisa mengandalkan kecepatan teknik gerakannya untuk bermanuver di sekitar Light Army daripada melawan mereka secara langsung. Namun, tempat dia berdiri sekarang disebut Lembah Pembunuh Dewa. Alasan mengapa Lembah Pembunuh Dewa terkenal adalah karena rumah dewa membantai ras dewa dalam Perang Primordial. Jika dia mundur, Light Army akan maju dan bergabung dengan Tao Tai, Night Spirit, Extreme Fire, Nian Qi dan yang lainnya pasti akan kalah. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan bisa bertahan. Dia harus membunuh tentara cahaya di Lembah Pembunuh Dewa. Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan busur panjang hijau giyok muncul di tangannya. Itu adalah harta karun unik kuno, busur pemecah Dharma. Berdiri di udara, tatapan Suzimo membara saat dia menggambar Dharmik Brea Kingbo. Kekuatan Dharma berkumpul dengan liar di ujung jarinya dan dalam sekejap mata, panah kekuatan Dharma muncul di tali busur. Astaga! Busurnya seperti bulan Purnama dan anak panahnya seperti bintang jatuh. Panah menembus udara dan tiba seketika, menembak ke arah ras dewa leluhur bela diri yang memimpin. Ekspresi terkejut melintas di mata leluhur setengah bela diri ras dewa. Namun, kejutan itu menghilang dalam sekejap mata dan dia kembali ke dirinya yang dulu tanpa emosi. Dalam sekejap, leluhur setengah bela diri ras dewa mengangkat tombak di tangannya dan mendorong dengan lembut di depannya, bertabrakan dengan panah kekuatan Dharma. Berdengung! Panah kekuatan Dharma bergesekan dengan tombak ras dewa leluhur setengah bela diri dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga dengan percikan api yang beterbangan. Reaksi leluhur setengah bela diri ras dewa terlalu cepat. Dia juga cukup kuat. Kembali ketika Suzimo masih berada di alam tubuh bersama tahap awal, dia tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari panah kekuatan Dharma dari busur pemecah darmik dan tubuh sejati teratai hijau miliknya terluka. Di depan istana Enigma, Suzimo memegang darmik breaking bow dan menembak jatuh banyak sosok perkasa istana Enigma, bahkan leluhur setengah bela diri tidak dapat bertahan melawannya. Namun, leluhur setengah bela diri dari ras dewa ini bisa menyerang tepat waktu. Meskipun dia tidak bisa bertahan melawan panah kekuatan Dharma sepenuhnya, tombak itu mengubah arah panah kekuatan Dharma dan itu melewatinya. Ketika leluhur setengah bela diri ras dewa bergerak, dia meniadakan busur pemecah darmik dengan hampir sempurna. Suzimo tanpa ekspresi. Itu karena meskipun panah itu tidak berhasil membunuh leluhur setengah bela diri ras dewa, ketika yang terakhir memblokir dan mengubah arahnya, itu langsung melesat ke kerumunan di belakangnya. Of! Kilatan darah muncul. Di Light Army, gelabela pengendara ras dewa ditusuk oleh panah kekuatan Dharma dan kepalanya meledak seketika. Dia jatuh dari kudanya dan mati di tempat. Meskipun leluhur setengah bela diri ras dewa dapat bereaksi terhadapnya, sosok perkasa di belakangnya tertangkap basah. Namun, hilangnya seorang pengendara ras dewa tidak signifikan bagi seluruh pasukan cahaya. Penunggang ras dewa lainnya memiliki ekspresi dingin dan tanpa ekspresi sepanjang waktu. Kecepatan Light Army tidak berkurang sama sekali. Tameng! Leluhur setengah bela diri dari ras dewa yang memimpin mengangkat tombaknya dan berteriak tanpa perubahan ekspresi. Sebelum kalimatnya selesai, selain leluhur setengah bela diri yang menggunakan tombak dari ras dewa, perisai tebal bersinar dengan cahaya kemasan di tangan kiri ras dewa lainnya angka perkasa. Penunggang ras dewa memegang pedang di tangan kanan dan perisai di tangan kiri. Mereka mengendarai kuda surgawi mereka dan terus menyerang dengan ekspresi dingin. Astaga! 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 Su Zemo menarik Dharmik Brea King Bo berulang kali. Panah kekuatan Dharma merobek udara. Kali ini, Su Zemo tidak menargetkan leluhur setengah bela diri ras dewa dengan tombak. Sebaliknya, dia menargetkan pengendara ras dewa dengan pedang dan perisai. Dentang! 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 Suara benturan logam bergema berulang kali. Di dalam Light Army, para pengendara ras gad ditembak jatuh oleh Dharmik Brea King Bo satu demi satu. Namun, tidak ada lagi cahaya darah yang muncul. Tak lama kemudian, para penunggang ras dewa itu melompat ke udara sekali lagi dan kembali ke kuda surgawi mereka saat mereka terus maju dengan rasa dingin yang intens di mata mereka. Su Zemo sedikit mengernyitkan alisnya. Penunggang ras dewa semuanya mengenakan baju besi berat dan dilindungi oleh perisai emas raksasa, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan kelemahan apapun. Meskipun Dharmik Brea King Bo miliknya kuat dan cukup cepat untuk menembak para pengendara ras dewa, itu tidak bisa menembus armor mereka. Bahkan jika beberapa pengendara ras dewa terluka, organ vital mereka tidak terluka. Mengingat kemampuan generasi dari garis keturunan ras dewa, mereka akan dapat memulihkan kekuatan tempurnya segera dan bergabung kembali dengan pasukan penyerang. Bahkan setelah menembakkan lebih dari sepuluh anak panah berturut-turut, dia gagal menghentikan serangannya. Sebaliknya, jarak di antara mereka semakin dekat. Hahaha. Ras dewa leluhur setengah bela diri tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Orang barbar dari darat Antian Huang, kamu pikir kamu bisa menghentikan penaklukan tentara cahaya dengan satu busur yang buruk. Kamu benar-benar tak kenal takut dalam ketidaktahuanmu. Ekspresi Suzimo tenang dan dia tidak putus asa. Dia menarik Dharmik beriakimbo-nya sekali lagi dan menembakkan lebih dari sepuluh anak panah. Dengan bantuan platform lotus penciptaan, selama roh esensinya kuat dan kekuatan dharmanya kaya, dia bisa menembakkan panah kekuatan dharma secara terus-menerus. Kali ini, anak panah Suzimo tidak ditujukan pada para pengendara ras dewa. Itu ditujukan pada kuda-kuda surgawi para penunggang ras dewa. Kuda-kuda surgawi juga mengenakan baju besi, tetapi mata mereka terbuka. Jika panah kekuatan dharma bisa menembus mata kuda surgawi, kekuatan panah akan cukup untuk menghancurkan roh esensi mereka. Setelah kuda-kuda surgawi mati, tentara cahaya pasti akan berada dalam kekacauan dan momentum pengisian mereka secara alami akan berhenti. Uff! Benar saja, seekor kuda surgawi tidak dapat menghindar tepat waktu dan matanya tertusuk oleh panah kekuatan dharma. Seketika, kepalanya ditembus dan roh esensinya dihancurkan. Dengan ledakan, tubuh besarnya jatuh. Kali ini, ada sedikit kekacauan di Light Army dan kecepatan serangan mereka sedikit menurun. Ubah formasi, formasi tombak dan perisai. Ras Dewa leluhur setengah bela diri mengangkat tombaknya dan berteriak pelan. Ketika banyak pengendara ras Dewa mendengar perintah itu, mereka berbaring di atas kuda surgawi dan menempel di punggungnya, melindunginya dengan perisai emas raksasa di tangan mereka. Dengan demikian, perisai emas raksasa melindungi kuda surgawi dan pengendara ras Dewa di belakang sepenuhnya tanpa celah. Adapun leluhur setengah bela diri lainnya dari ras Dewa, mereka mengangkat tombak mereka dan memimpin pengendara ras Dewa di belakang mereka untuk menyerang sekali lagi. Leluhur setengah bela diri ras Dewa mengangkat tombak mereka sementara pengendara ras Dewa memegang perisai mereka. Di bawah iluminasi sinar matahari, seluruh pasukan cahaya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menyerbu ke lembah pembunuh Dewa seperti penusuk yang tidak bisa dihancurkan. Bab 1517, Dewa Ekspresi Suzimo sedingin biasanya. Setiap ahli ras Dewa memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Ditambah dengan baju besi mereka yang hampir tidak bisa dihancurkan, mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Extreme Fire dan Nian Ki mungkin tidak cocok untuk para pembalap ras Dewa ini. Adapun seribu penunggang ras Dewa, mereka membentuk pasukan dan menyerang. Bahkan Suzimo merasa bahwa Aura, ledakan, dan kekuatan mereka sulit untuk dihadapi. Awalnya, Suzimo ingin menggunakan Heaven Slying Swat Ki. Namun, baju besi pada pengendara ras Dewa terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sekuat logam. Bahkan busur pemecah Dharma tidak dapat menembusnya. Ada harta karun unik kuno di darat Antian Huang, tulang Phoenix Surgawi, bunga Saraca, terate hijau penciptaan dan itu normal jika harta serupa lahir di darat Andewa. Meskipun kekuatan membunuh dari Heaven Slying Swat Ki sangat menakutkan, kerusakan yang ditimbulkannya terbatas ketika dilepaskan pada saat ini. Suzimo berdiri di udara dan menatap pasukan cahaya yang mendekat tanpa bergerak, seolah-olah dia tersesat dan tak berdaya. Semut, Ras Dewa kita adalah Dewa dari 10 ribu ras dan semua harus tunduk dimanapun tentara cahaya lewat. Daratan Tian Huang tidak terkecuali. Leluhur setengah bela diri dari Ras Dewa mengarahkan tombaknya dengan aura arogan. Fuh! Tiba-tiba, Suzimo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Di era primordial, kalian menderita kerugian besar dan kembali dengan kekalahan. Kalian juga tidak akan berhasil hari ini. Ketika dia melihat bahwa tentara cahaya telah memasuki kedalaman lembah, Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan gunung abu-abu gelap, melemparkannya ke depan. Itu adalah harta karun unik kuno, Gunung Magnet Mistik. Di bawah penyaluran kesadaran roh Suzimo, Gunung Magnet Mistik naik ke ketinggian seribu kaki dalam sekejap mata. Sebuah bayangan besar menyelimuti langit dan bergemuruh dengan kekuatan yang luar biasa, menekan bagian belakang Light Army dengan aura agresif. Ledakan! Ledakan! Gunung Magnet Mistik turun dan memblokir lembah pembunuh dewa tanpa meninggalkan celah. He he! Tidak disangka semut ini bahkan bisa meleset saat dia melempar seluruh gunung. Gunung Magnet Mistik turun dan tidak mengenai satupun makhluk ras dewa, menyebabkan banyak makhluk ras dewa mencibir. Hem! Komandan ras dewa sedikit mengernyit dan bergumam, ada yang tidak beres. Momentum gunung sepertinya tidak menekan tentara cahaya, tetapi memotong jalur mundur mereka. Tiba-tiba, banyak makhluk ras dewa merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat di belakang mereka, menarik mereka ke belakang. Seluruh pasukan cahaya, seribu pengendara ras dewa dengan leluhur setengah bela diri termasuk dan bahkan kuda surgawi mereka tidak luput. Momentum pengisian kuat dari Light Army menghilang segera. Penunggang ras dewa mengenakan baju besi berat dan memegang pedang dan perisai, bahkan kuda surgawi yang mereka tunggangi tertutup rapat oleh baju besi. Kekuatan magnetisme dilepaskan hingga batasnya pada pengendara ras dewa. Hampir setengah dari pengendara ras dewa di Light Army jatuh dari udara dengan cara yang menyedihkan karena serangan ganas mereka dan penarikan momentum yang tiba-tiba. Kuda-kuda surgawi meringkik kesakitan dan tidak bisa mengendalikan diri saat mereka terbang menuju gunung magnet mistik. Banyak pengendara ras dewa juga tidak bisa bertahan melawan kekuatan magnet. Ledakan, ledakan. Beberapa pengendara ras dewa menikam pedang dan perisai mereka ke tanah, ingin bertahan melawan kekuatan gunung magnet mistik. Namun, pedang dan perisai itu mengukir jurang raksasa di tanah dan tidak bisa menghentikan mereka terbang menuju gunung mistik magnet. Segala sesuatu di dunia memiliki counternya sendiri. Armor para pengendara ras dewa dan pedang serta perisai di tangan mereka tidak bisa dihancurkan. Namun, mereka dimentahkan oleh mistik magnet mountain. Pedang dan perisai yang digunakan oleh pengendara ras dewa sangat berat dan hanya bisa digunakan dengan garis keturunan dan fisik ras dewa. Namun, semakin berat senjatanya, semakin besar kekuatan magnet yang harus mereka tahan. Beberapa leluhur setengah bela diri dari ras dewa marah dan menyalurkan kidarah mereka, melepaskan kekuatan besar untuk bertahan melawan kekuatan gunung magnet mistik tanpa bergerak sama sekali. Namun, kuda surgawi yang mereka tunggangi mengeluarkan tangisan sedih. Kuda-kuda surgawi itu tidak dapat menahan tarikan dari dua kekuatan yang berbeda dan tubuh mereka pecah saat mereka berlutut di tanah dengan darah segar merembes keluar dari celah di armor mereka. Gunung magnet mistik saja tidak cukup untuk mengancam ras dewa. Bagaimanapun, gunung magnet mistik hanya bisa melepaskan kekuatan magnet dan tidak bisa melukai siapapun. Namun, pada saat itu, Suzimo menarik Dharmic Brea Kingbow miliknya sekali lagi. Astaga, 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 astaga. Satu demi satu, panah kekuatan Dharma berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah tentara cahaya, tiba secara instan. Uff, uff, uff. Sinar cahaya darah meledak dari Light Army. Beberapa pengendara ras dewa mengenakan baju besi berat dan sudah berjuang untuk bertahan melawan kekuatan magnet, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk bertahan melawan Dharmic Brea Kingbow. Panah kekuatan Dharma menembus wajah dan kesadaran mereka. Roh esensi dari banyak pengendara ras dewa ditembak mati di tempat dan jatuh dengan lemah. Setelah kehilangan kekuatan mereka, mayat ras dewa tersedot oleh gunung magnet mistik dan dibanting dengan keras dengan ledakan keras. Astaga, astaga. Namun, Dharmic Brea Kingbow milik Suzimo tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Panah kekuatan Dharma merobek udara satu demi satu. Penunggang ras dewa bukan satu-satunya yang mati, ras dewa leluhur setengah bela diri juga mati. Dalam keadaan normal, kecepatan reaksi dan kekuatan leluhur setengah bela diri ras dewa sudah cukup untuk menetralisir Dharmic Brea Kingbow. Namun, leluhur setengah bela diri ras dewa itu harus berjuang melawan pengepungan gunung magnet mistik dan teknik gerakan mereka telah menurun hingga batasnya. Beberapa leluhur setengah bela diri ras dewa tidak bisa mengelak ketika mereka melihat panah kekuatan Dharma menembak dan terbunuh di tempat. Dengan adanya mistik magnet mountain, hampir semua pembalap Gatrache menjadi target langsung. Dengan lusinan nafas, Suzimo menembakkan seratus panah kekuatan Dharma. Adapun tentara cahaya, lebih dari seratus makhluk ras dewa telah jatuh. Panah tidak sia-sia. Ras dewa leluhur setengah bela diri yang memimpin mereka sangat marah. Ras dewa tokoh perkasa yang membentuk tentara cahaya adalah paragon dan inkarnasi monster yang paling menonjol dari daratan dewa. Masing-masing dari mereka memiliki peluang tinggi untuk memasuki alam Mahayana. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa lusin nafas, seratus orang dari Light Army telah mati. Jumlah orang yang meninggal masih meningkat pesat. Apa yang membuatnya semakin marah adalah dia tidak bisa menghentikan niat membunuh Suzimo. Mundur, mundur. Leluhur setengah bela diri ras dewa berteriak dan melepaskan fenomena garis darahnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan panah yang diarahkan padanya. Tubuhnya gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Seluruh Light Army mulai mundur. Namun, jalur mundur mereka benar-benar terputus oleh Gunung Magnet Mistik. Ketika Light Army menyerang, mereka agresif. Dalam sekejap mata, mereka terpaksa mundur, meninggalkan jejak mayat, mereka menderita kerugian besar. Ras dewa telah kehilangan lebih dari 300 orang hanya dengan mundur ke kaki Gunung Magnet Mistik. Banyak pengendara ras dewa ingin menyeberangi Gunung Mistik Magnet. Namun, mereka menahan gaya hisap yang kuat di kaki Gunung Magnet Mistik. Bahkan melompat ke udara akan sangat sulit, apalagi melintasinya. Hancurkan puncak gunung itu. Leluhur setengah bela diri ras dewa sudah bingung saat dia meraung. Dentang, dentang, dentang. Banyak makhluk ras dewa mengayunkan pedang dan perisai raksasa mereka untuk berbenturan dengan Gunung Mistik Magnet yang tingginya ribuan kaki. Namun, mereka mengenakan baju besi berat dan dikendalikan oleh kekuatan magnet. Mereka tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan mereka dan tidak bisa mengguncang gunung Magnet Mistik sama sekali. Su Zemo menarik busurnya berulang kali dengan ekspresi dingin. Dia terbang di udara seperti dewa kematian, menyebabkan banyak makhluk ras dewa merasa tercekik. Bab 1518, Roh Esensi Ganda. Di luar lembah pembunuh dewa, Night Spirit telah bentrok dengan jutaan pasukan Kunlun yang dipimpin oleh Tao Tai. Dia tidak melibatkan klan Kunlun dan menyerang Tao Tai secara langsung. Anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Petik 2. Tao Tai meraung dan kesadaran rohnya bergerak. Lima komandan di bawah pimpinannya menyerbu satu demi satu dan berdiri di lokasi yang berbeda, membentuk pengepungan dengan Tao Tai untuk menjebak Night Spirit di tengah. Mengaung. Night Spirit memandangi lima komandan dan meraung ke arah mereka. Itu mengguncang bumi dan melepaskan aura gemetar. Itu adalah aura yang termasuk tabu. Aura dari lima komandan melemah dan mereka tidak berani menatap tatapan Night Spirit. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa roh malam adalah Tuan Kun Lun yang sebenarnya dan mereka adalah pengkhianat. Tao Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia merasakan ketakutan di mata lima komandan. Apa yang kalian takutkan? Anak itu telah bertarung melawan ras dewa begitu lama dan benar-benar kelelahan. Lukanya masih berdarah. Kekuatan tempur apalagi yang bisa dia miliki. Petik 2. Dia hanya anak panah di ujung penerbangannya. Kita pasti bisa membunuhnya jika kita bergabung. Pada saat itu, reruntuhan Kun Lun akan menjadi dunia kita. Lima komandan mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tao Tai melanjutkan, jangan berharap anak ini akan melepaskan kalian jika kalian menyerah sekarang. The Divine Whole House darah dan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mengkhianatinya. Kata-kata Tao Tai itu membuat kelima komandan benar-benar tegas. Tao Tai benar. Mereka tidak lagi memiliki jalan keluar dan hanya bisa bertarung. Membunuh. Lima komandan berteriak dan menerjang ke arah Night Spirit dengan membunuh. Tiba-tiba. Dalam sekejap, Night Spirit menghilang dari tempatnya seperti hantu dan muncul di hadapan Tao Tai dalam sekejap mata. Reaksi Tao Tai sangat cepat saat dia membuka mulutnya dan menggigit leher Night Spirit. Kedua makhluk besar itu sedang bertarung. Sinar cahaya darah melonjak dan tersebar melalui kehampaan. Dalam keadaan normal, meskipun Tao Tai adalah leluhur setengah bela diri, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan Night Spirit. Namun, roh malam dipenuhi luka dan kekuatan tempurnya sangat berkurang dalam pertempuran melawan Ras Dewa. Pertarungan antara dua binatang iblis itu hampir seimbang. Lima komandan berbalik dan menerjang ke depan. Night Spirit berpisah dari Tao Tai dan memanfaatkan keterampilan rahasia Ras Divine Ho untuk berlama-lama di sekitar yang terakhir. Uff! Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dan menghilang seketika. Salah satu komandan memiliki ekspresi redup saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Sebuah lubang berdarah muncul di gelabelannya dengan darah segar mengalir keluar. Dia dibunuh oleh ekor Night Spirit. Komandan tidak melihat Night Spirit sepanjang waktu. Uff! 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 Cahaya darah menyala berulang kali saat enam binatang iblis bertarung. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki anggota tubuh yang patah yang menari-nari di udara saat pertarungan menjadi semakin tragis. Pertarungan jarak dekat antara binatang iblis sangat berbahaya. Bahkan jika mereka bisa membunuh pihak lain, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terluka. Setelah puluhan napas, meskipun Night Spirit mengandalkan teknik gerakan hantu untuk membunuh tiga komandan satu demi satu, ia memiliki tujuh hingga delapan luka di tubuhnya juga. Salah satu lukanya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat dan darah segar mengalir tak terkendali. Itu ditinggalkan oleh Tao Tai. Jika Night Spirit sedikit lebih lambat, Tao Tai akan merobek Night Spirit menjadi dua dengan serangan itu. Pertempuran masih berlangsung. Salah satu kaki Night Spirit patah oleh Tao Tai. Cedera seperti itu tidak fatal bagi sosok perkasa tubuh bersama. Namun, Night Spirit telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dermiknya dan esens spiritnya lemah, dia bahkan tidak bisa menumbuhkan kembali kakinya yang patah dalam pertempuran. Night Spirit harus mengalami cedera serius seperti itu untuk membunuh dua komandan yang tersisa. Tao Tai melahap kaki patah Night Spirit dalam suapan besar dan darah segar mengalir. Meskipun itu hanya kaki yang terputus, darah di Fine Hall memiliki jumlah energi yang tak terbayangkan. Tao Tai makan dengan gembira dan mulutnya penuh dengan darah. Darah Night Spirit telah memicu keganasannya sepenuhnya. He he. Tao Tai menjilat bibir merahnya yang mengerikan dan berputar-putar di sekitar Night Spirit perlahan, berkata sambil mencari kelemahan Night Spirit, anak kecil, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cukup untuk membunuhmu. Meskipun dia terluka parah, penuh dengan luka dan tubuhnya babak belur, suara Night Spirit tidak goyah sama sekali. Untuk Night Spirit, dia bisa membunuh Tao Tai sepenuhnya selama dia bisa memanfaatkan kesempatan. Untuk Ras di Fine Hall, membunuh adalah naluri mereka. Setiap tulang dan otot di Divine Hall tidak berlebihan, ia dilahirkan untuk membunuh. Pada kondisi puncaknya, Divine Hall sangat menakutkan. Jika Night Spirit berada dalam kondisi puncaknya, Tao Tai mungkin tidak akan bertahan selama tiga tarikan napas. Tao Tai berputar ke arah kaki patah Night Spirit dan tiba-tiba menerjang ke depan. Kaki yang patah itu adalah kelemahan terbesar Night Spirit saat ini. Tao Tai ingin merebut celah ini dan membunuh Night Spirit sepenuhnya. Cukup benar. Karena kehilangan satu kaki, giliran Night Spirit tidak gesit seperti semula dan menjadi lebih lambat. Kedua binatang iblis bertabrakan dengan keras. Dalam kekacauan, Tao Tai menggigit lengan Night Spirit. Gigit tajam menembus sisik ungu emas Night Spirit secara instan. Satu gigitan itu hampir mematahkan lengan Night Spirit. Ekspresi rasa sakit melintas di mata Night Spirit. Namun, dia tidak melawan atau mengaum. Sebaliknya, dia menahan rasa sakit dan menggigit dengan kejam kepala Tao Tai. Tatapan aneh melintas di mata Tao Tai. Dia tidak menghindar atau menghindari dan terus mengerahkan kekuatan, menggelengkan kepala raksasanya dan menggigit lengan Night Spirit. Dia tidak terburu-buru. Stamina dan cederanya jauh lebih baik daripada Night Spirit. Selama dia mengumpulkan sedikit keuntungan dan menunggu, dia bisa menghabiskan Night Spirit sampai mati. Kali ini, dia bermaksud untuk merobek lengan Night Spirit. Dia sama sekali tidak peduli dengan kepalanya. Itu karena bahkan jika kepalanya dihancurkan oleh roh malam, dia tidak akan mati. Hampir semua roh esensi dari binatang iblis berada dalam kesadaran mereka, tapi, dia berbeda. Roh esensinya sama sekali tidak ada dalam kesadarannya. Itu ada di mata di bawah ketiaknya. Setelah ras Tao Tai berubah menjadi bentuk aslinya, mereka memiliki wajah kambing dan tubuh manusia. Tidak ada mata di wajah mereka. Mata mereka tersembunyi di bawah ketiak mereka dengan cara yang sangat terpencil. Itu adalah kelemahan terbesar mereka. Setelah Tao Tai membudidayakan esensi spirit, esensi spiritnya juga akan tersembunyi di mata di bawah ketiaknya. Itulah alasan mengapa Tao Tai mampu bangkit kembali bahkan setelah dia terluka para oleh Suzimo dengan kepalanya hancur. Itulah kuncinya. Bahkan jika kepalanya hancur, jika roh esensinya baik-baik saja, dia bisa menumbuhkan yang lain. Untuk ras Tao Tai, kepala seperti anggota badan. Lebih penting lagi, ada alasan lain mengapa dia bisa bangkit kembali begitu cepat setelah terluka para oleh Suzimo dan bahkan bertarung melawan Night Spirit. Dia memiliki dua esensi spirit. Dia juga memperoleh peluang besar di reruntuhan kunlun dan mampu mengolah dua roh esensi yang tersembunyi di mata di bawah ketiaknya. Dengan kata lain, kekuatan dharmanya dua kali lipat dari ikatan Tao lainnya. Dia secara alami memiliki kartu truf untuk dapat mengancam reruntuhan kunlun dan menjadi Tuan Kunlun. Bab 1519, Kelahiran Tuan Baru. Terhadap serangan Night Spirit, Tao Tai tidak menghindar atau menghindar dan hanya menggigit lengan Night Spirit dengan sekuat tenaga. Jepret. Lengan Night Spirit dipatahkan oleh Tao Tai dan berlumuran darah, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tuan Muda. Banyak klan kunlun dari vaksi lama meraum dengan ekspresi sedih ketika mereka melihat itu. Extreme Fire dan Nian Qi juga sangat cemas. Namun, mereka sudah benar-benar terperangkap oleh tentara kunlun dan hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, apalagi membantu Night Spirit di medan perang. Dari keempat anggota tubuhnya, Night Spirit hanya memiliki dua yang masih utuh, itu sangat tragis. Adapun Tao Tai, dia mengunyah lengan Night Spirit yang patah dengan penuh semangat dan melahapnya dengan suapan besar. Tiba-tiba, Tao Tai merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ketakutan. Matanya melebar saat dia akhirnya menyadari sesuatu. Night Spirit tidak menggigit kepalanya sama sekali. Sebaliknya, dia mengubah arah saat dia menggigit dan menggigit bahunya. Meskipun tubuh Night Spirit lemah, giginya bahkan lebih mengerikan daripada Tao Tai. Satu gigitan itu langsung melepaskan seluruh lengan Tao Tai. Roh esensi yang tersembunyi di mata di bawah ketiak Tao Tai digigit oleh roh malam juga. Sebelum bisa melarikan diri, itu dihancurkan dan dimakan oleh roh malam. Ah! Tao Tai menjerit. Dia mundur, ingin menjauhkan diri dari Night Spirit dan memulai pertempuran baru. Lagi pula, dia memiliki roh esensi lain yang tersembunyi di bawah ketiaknya yang lain. Bahkan jika dia harus bertarung lagi, dia memiliki keunggulan mutlak. Dia telah kehilangan roh esensi. Namun, kekuatan Dharma melonjak di lengannya yang terputus dan itu bisa tumbuh kembali dalam sekejap mata. Namun, roh malam sudah sangat lemah sehingga dia tidak bisa menumbuhkan kembali lengannya. Namun, pembantaian Night Spirit tidak berhenti sama sekali. Ketika Tao Tai ingin mundur, dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk lari. Sebuah bayangan hitam melesat di belakang Tao Tai dan memasuki tulang belikatnya yang lain dengan sangat presisi, menembus matanya di bawah ketiaknya. Itu adalah ekor Night Spirit. Esensi spirit kedua Tao Tai juga dibunuh oleh Night Spirit di tempat. B. Bagaimana itu mungkin? Ketidakpercayaan muncul di wajah Tao Tai saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia dikalahkan begitu cepat. Selain mereka yang berasal dari era primordial, tidak ada yang tahu rahasia ras Tao Tai. B. Bagaimana kamu? Dua roh esensi dari Tao Tai dihancurkan. Alasan mengapa dia tidak segera mati adalah karena kekuatan hidupnya sangat bersemangat. Jiwa dan obsesi yang tersisa mengelilinginya dan bertahan untuk waktu yang lama. Kamu benar. Night Spirit berkata dengan acuh-ta'acuh, memang, hanya mereka yang berasal dari era primordial yang tahu rahasiamu. Saya tahu itu karena ayah dan ibu saya memberitahu saya semua rahasia ini dalam bentuk ingatan warisan sebelum kematian mereka. Tao Tai secara bertahap mengerti. Ketika mereka meninggalkan penghalang Kunlun, mereka khawatir situasi hari ini akan terjadi. Oleh karena itu, mereka memberitahu saya semua kelemahan dari empat komandan mereka, termasuk ras Tao Tai. Tao Tai tertawa pahit. Garis keturunannya selalu ingin mendominasi Kunlun setelah dua rumah surgawi meninggal. Memikirkan bahwa dia masih akan kalah dari dua rumah surgawi primordial pada akhirnya. Mayat besar Tao Tai jatuh dari udara dan mendarat di reruntuhan darah dengan ledakan, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Baik itu tentara Kunlun yang dipimpin oleh Tao Tai atau mantan tentara Kunlun. Semua klan Kunlun menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Tuan Kunlun sebelumnya sudah mati. Seolah-olah itu adalah firasat kelahiran Dewa Kunlun yang baru. Di udara, Night Spirit hanya memiliki lengan dan kaki yang tersisa saat dia mengandalkan ekornya untuk menjaga keseimbangannya. Namun, dia berdiri di udara dengan kekuatan tak berujung dan ekspresi dingin. Dia menatap massa dan meraung ke arah tentara Kunlun. Mengaung. Kekuatan itu bergemuruh. Banyak klan Kunlun bergidik. Extreme Fire dan Nian Qi sangat senang. Sampai titik pertempuran ini, mereka akhirnya bisa melihat titik balik. Perlombaan Kunlun, dengarkan, Tao Teh itu sudah mati. Aku tahu kalian dipaksa olehnya untuk membunuh Tuanmu dan yang lainnya. Jika kamu segera menyerah, Tuan Kunlun yang baru akan membiarkan masa lalu berlalu. Nian Qi juga berteriak, kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Mengingat kebanggaan Night Spirit, tidak mungkin dia mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak akan mundur atau sujud. Namun, dalam situasi saat ini, meskipun Tao Teh sudah mati, masih ada jutaan pasukan Kunlun di bawah komandonya. Mengingat kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan pasukan Kunlun yang besar itu jika mereka bertarung sampai mati. Night Spirit juga berada di ujung talinya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lebih penting lagi, situasi di lembah tidak diketahui. Yang paling penting bagi mereka adalah menyelesaikan situasi sesegera mungkin dan bergegas ke lembah pembunuh dewa untuk membantu Suzimo. Lembah pembunuh dewa. Korban tewas ras dewa masih meningkat di pasukan cahaya. Suzimo memegang dua harta karun unik kuno, Gunung Magnet Mistik dan busur pemecah Darmik, dan dia hampir menghancurkan tentara cahaya sendirian. Pembalap ras dewa yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Dalam waktu singkat itu, lebih dari 400 pengendara ras dewa mati karena busur pemecah Darmik Suzimo. Tidak ada yang tahu siapa ras dewa berikutnya yang akan mati. Setelah menembakkan lebih dari 400 panah kekuatan Dharma berturut-turut, roh esensi Suzimo juga tidak dapat bertahan. Semuanya, perhatikan perintahku, lepaskan armormu dan singkirkan pedang dan perisaimu. Leluhur setengah bela diri ras dewa akhirnya memikirkan solusi dan berteriak, bahkan jika kita dengan tangan kosong, kita bisa membunuh orang ini. Banyak makhluk ras dewa juga bereaksi. Saat ini, mereka berada dalam situasi seperti itu dan tidak bisa maju atau mundur. Yang paling penting, sosok mereka dibatasi oleh mistik Magnet Mountain. Meskipun kekuatan pertahanan dan serangan mereka akan sangat berkurang jika mereka menyingkirkan baju besi, pedang, dan perisaim mereka, mereka akan dapat melepaskan diri dari belenggu gunung Magnet Mistik. Dengan begitu, mereka akan bisa membunuh manusia lemah dengan fisik dan garis keturunan ras dewa bahkan tanpa armor, pedang, dan perisai mereka. Bagaimana mungkin garis keturunan ras manusia dibandingkan dengan ras dewa? Pada pemikiran itu, ekstasi memenuhi mata makhluk ras dewa. Su Zimo juga tersenyum. Setelah menarik Dharmik Brea King Bo berturut-turut, roh esensinya tidak bisa lagi bertahan. Saat dia bersiap untuk membiarkan roh esensinya beristirahat, makhluk ras dewa ini memutuskan untuk mengubah taktik mereka karena mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu sempurna. Su Zimo tersenyum lembut dan mengeluarkan beberapa ramuan untuk memulihkan roh esensinya, menelannya. Pada saat yang sama, platform lotus penciptaan menahan roh esensi berambut hitam dalam kesadarannya dan berputar perlahan, memuntahkan sinar lampu hijau yang memberi makan roh esensi berambut hitam. Dengan bantuan platform lotus penciptaan, tidak ada yang bisa menandingi Su Zimo dalam hal pemulihan roh esensinya. Kekuatan ledakan dari tubuh sejati naga Phoenix lebih unggul dari tubuh sejati terate hijau. Namun, dalam hal ketahanan roh esensi seseorang, tubuh sejati naga Phoenix tidak dapat dibandingkan dengannya. Banyak makhluk ras dewa melepaskan baju besi mereka dengan satu pikiran dan menyimpannya di tas penyimpanan mereka bersama dengan pedang dan perisai mereka. Makhluk ras dewa dipenuhi dengan kemarahan saat mereka melepas baju besi mereka dan mendapatkan kembali mobilitas. Mereka semua berbalik dengan api yang menyembur dari mata mereka. Semut dari ras manusia, besiaplah untuk mati. Jangan bunuh dia dengan mudah. Kita harus menekan dan menyiksanya sedikit demi sedikit. Kalau tidak, klan kita akan mati sia-sia. Petik 2 Banyak makhluk ras dewa baru saja berbalik dan ingin maju untuk melawan Su Zimo ketika mereka menyadari bahwa sosok mimpi buruk sedang berjalan ke arah mereka. Bab 1520 Kalian terlalu lemah. Leluhur setengah bela diri ras dewa mencibir, bagus, kamu bahkan berani mengambil inisiatif untuk datang. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalian adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Su Zimo berkata dengan acuh-ta'acuh dan tidak berhenti. Tak lama, dia tiba di hadapan seorang pembalap-balap dewa. Membunuh. Kidarah dari pengendara ras dewa melonjak saat dia berteriak. Mengangkat pahannya yang kuat dan kuat, dia menyapu ke arah kepala Su Zimo. Gerakan tunggal itu menyebabkan suara mendengung di udara dan serangkaian bayangan muncul. Tendangan itu terlalu kuat dan cepat. Jika tendangan itu mendarat, pengendara ras dewa yakin bahwa dia akan mampu memecahkan kepala Su Zimo. Bang! Namun, tepat saat tendangannya hendak mengenai pelipis Su Zimo, telapak tangan yang adil muncul di kaki pengendara ras dewa itu. Pembalap ras dewa melihat semuanya dengan mata melebar tak percaya. makhluk ras dewa lainnya juga memandang dengan tidak percaya. Seorang manusia sebenarnya mampu bertahan melawan kekuatan ras dewa dalam pertempuran jarak dekat. Su Zimo mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan kaki pengendara ras dewa seperti lingkaran besi, tersenyum lembut. Apakah ini kekuatan ras dewa? Kalian benar-benar terlalu lemah. Jepret. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Su Zimo menghancurkan pergelangan kaki pengendara ras dewa. Ah! Seketika, lapisan keringat dingin mengalir di wajah pengendara ras dewa saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Namun, pembalap Gatrace juga tampil impresif. Dia masih bisa mempertahankan kejernihannya meskipun tangisannya tragis dan tidak mundur dengan panik. Sebaliknya, dia menyalurkan kidarahnya, ingin melepaskan fenomena blutlinnya. Bang! Su Zimo tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia melangkah maju dan meninju dada orang itu. Dada pengendara ras dewa ditembus seketika dan panah darah setebal lengan meledak. Jantungnya meledak dan kidarahnya terkuras dengan cepat. Sebelum fenomena blutlin orang itu sepenuhnya terbentuk, itu menghilang dengan cepat karena kehilangan kidarah yang sangat besar. Serangan Su Zimo tidak berhenti. Setelah menghancurkan pergelangan kaki pengendara ras dewa, Su Zimo maju dan meninju dada orang itu. Setelah itu, dia menopang telapak tangannya dan meletakkannya di dagu orang itu. Ini adalah persembahan buah keras anguin. Pada titik kultifasinya ini, Su Zimo tidak lagi tertahan oleh satu gerakan pun. Dia menciptakan sutra bela diri dan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Setiap pukulan, serangan telapak tangan, dan aksinya mengandung rahasia misterius. Jepret. Kepala pengendara ras dewa terbanting ke belakang dan lehernya patah. Roh esensi melarikan diri dari kepala pengendara ras dewa dengan ekspresi panik. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri dari tubuhnya sepenuhnya, Su Zimo meniup dengan lembut dan kilatan putih muncul, mengiris roh esensinya menjadi dua. Mengingat fisik Su Zimo saat ini, kidarah dan organ yang kuat, satu hembusan udara darinya seperti pedang terbang yang tidak kalah dengan senjata surgawi. Pertukaran antara mereka berdua sangat cepat dan hanya berlangsung beberapa nafas. Setiap gerakan pengendara ras dewa tampaknya berada dalam prediksi Su Zimo, dia benar-benar dilawan dan tidak berdaya. Makhluk ras dewa lainnya tidak jauh. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, pembalap dewa itu sudah mati. Betapa sombongnya, semut. Beraninya kamu. Mereka marah dan berteriak. Su Zimo mencibir, ras bangsawan apa, peradaban yang kuat apa, hanya itu yang ada. Dia menginjak tanah dengan keras. Ledakan, ledakan. Seketika, tanah bergetar. Hari ini, aku akan membiarkan kalian menyaksikan metodeku. Su Zimo melolong panjang dan menyalurkan kidarahnya. Suara tsunami bergema dari tubuhnya saat dia menyerang leluhur setengah bela diri ras dewa. Mengandalkan fakta bahwa alam kultifasinya setengah langkah di atas Su Zimo, leluhur setengah bela diri ras dewa tidak kenal takut. Dia menyalurkan kidarahnya dan meninju ke arah Su Zimo juga. Bang! Kedua tinju bertabrakan. Ras dewa leluhur setengah bela diri mengungkapkan rasa sakit yang tak ada habisnya di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk mendengus sebelum mundur secara naluriah. Seluruh lengannya Aku terlalu ceroboh. Leluhur setengah bela diri ras dewa merasa khawatir secara internal. Aku seharusnya segera melepaskan fenomena blutliniku. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Tatapan Su Zimo meningkat saat dia tiba-tiba berbicara dan melepaskan keterampilan rahasia domain suara. Membunuh. Suaranya seperti guntur dan meledak di telinga leluhur setengah bela diri ras dewa secara instan. Mereka berdua terlalu dekat. Raungan itu menyebabkan telinga leluhur setengah bela diri ras dewa berdengung dan bergema di benaknya, menyebabkan kesadarannya berhenti sejenak. Bagi Su Zimo, jeda sesaat itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Su Zimo mengulurkan jarinya dan menusup gelabela dari ras dewa leluhur bela diri dalam sekejap. Uff! Sebuah lubang berdarah muncul. Darah segar menyembur keluar. Leluhur setengah bela diri ras dewa baru saja keluar dari tunder celapkil ketika dia menyadari bahwa kesadarannya secara bertahap tenggelam ke dalam jurang gelap tak berujung di bawah. Kekuatan hidup dari ras dewa leluhur setengah bela diri menghilang dan matanya redup. Dia jatuh dengan kaku dan semangatnya hancur, mati di tempat. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dua makhluk ras dewa mati. Salah satunya bahkan leluhur setengah bela diri dari ras dewa. Pembantaian Su Zimo baru saja dimulai. Dalam sekejap, dia menyerbu kekerumunan ras dewa dan menabrak ke depan tanpa rasa takut seperti kuda surgawi. Salah satu pengendara ras dewa ingin memblokir jalan Su Zimo tetapi dikirim terbang. Sementara tubuhnya di udara, itu meledak menjadi kabut darah, hanya menyisakan roh esensinya untuk melarikan diri. Pembalap ras dewa lainnya juga tidak bisa menghentikan Su Zimo. Kemanapun dia lewat, orang-orang kewalahan dan tidak ada yang bisa menahan ketajamannya. Seluruh pasukan cahaya dihancurkan oleh Su Zimo. Setelah penunggang ras dewa menyingkirkan baju besi, pedang, dan perisai mereka, mereka dengan tangan kosong. Su Zimo juga dengan dengan tangan kosong. Namun, tubuhnya adalah terate hijau penciptaan kelas tujuh yang setara dengan senjata dharmik sosok perkasa. Meskipun fisik dan garis keturunan ras dewa kuat, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan terate hijau penciptaan kelas tujuh. Tanpa perlindungan armor mereka, meskipun ras dewa mendapatkan kembali kebebasan mereka dalam bergerak, kekalahan mereka bahkan lebih tragis dalam pertempuran jarak dekat melawan Su Zimo. Siapapun yang terkena lotus hijau penciptaan akan terluka parah atau mati. Tak lama, seratus makhluk ras dewa mati di bawah gunung magnet mistik. Tentara cahaya yang dibentuk oleh seribu panutan dan inkarnasi monster dari daratan dewa dihancurkan dan melarikan diri ke segala arah, hanya menyisakan lima ratus orang. Klan, jangan panik, dengarkan instruksi saya. Petik dua. Komandan ras dewa tidak bisa menahannya lagi dan menonjol sekali lagi. Dia menggunakan kesadaran rohnya untuk mengirim transmisi suara ke pengendara ras dewa yang tersisa. Jika lima ratus pengendara ras dewa berkumpul, mereka masih akan menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Di bawah pimpinan komandan ras dewa, pengendara ras dewa secara bertahap membentuk pengepungan di sekitar Su Zimo. Tatapan mengejek melintas di mata Su Zimo. Dia tidak keluar dari pengepungan dan hanya membiarkan mereka mengelilinginya.